Sub indo by broth3rmax Tuah 13 Menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama host Huda Ali. Apa khabar semua? Bertemu sekali lagi dalam Tuah 13. Tadi bila saya jalan itu, dia ada macam 13 langkah. Adakah ini petanda yang pada malam ini pasukan kita akan memenangi wang tunai 13 ribu dolar? Marilah kita berkenalan bersama dengan mereka. Sila tampil kehadapan ahli pasukan kita hari ini. Dipersilakan. Wah, saya suka baju matching-matching seperti ini. Sila kenalkan diri anda. Hai, nama saya Alia. Saya seorang guru tadikah. Dan nyai saya yang mencadangkan saya untuk mengambil bahagian dalam rancangan ini. Jadi oleh itu, saya mengajak makcik dan pakcik saya untuk mengambil bahagian bersama saya. Oh, makcik dan pakcik anda. Ya. Silakan pakcik. Hai, nama saya Ismail. Dan saya bekerja sebagai seorang pengendali keren. Dan hobi saya ialah bermain bola. Hai, nama saya Widya. Saya makcik kepada Alia. Dan sepupu kepada Ismail. Dan saya gemar memasak. Saya sukalah. Suka bermain bola. Suka memasak. Sama dengan kita. Suka memasak. Dan nyai anda adalah peminat setia Tuah 13? Ya, selalu menonton Tuah 13. Oh, selalu menonton Tuah 13. Kenapa tak ajak nyai yang masuk? Tuan Milchen, nampak masuk. Okey, tidak mengapa. Dan saya pasti hari ini anda bertiga semangat untuk memenangi wang tunai 13 ribu dolar untuk nyai anda. Ya. Hari ini siapakah kapten? Saya. Okey, yang paling muda ya. Kapten, baiklah. Mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan. Itu dia 8 topik. Dan anda diberi peluang untuk singkirkan 2 topik. Topik yang mana yang anggapnya anda nak singkirkan? Jelajah dunia dan tokoh dan personaliti. Tokoh dan personaliti dan juga jelajah dunia. Baiklah, kalau nak tahu cara-cara untuk menyingkirkan 2 topik ini, mari kita lihat dahulu. Pemilihan topik. Peserta harus memanah nombor yang terkait dengan topik yang tidak diingini. Jika anak panah terkena pada topik yang peserta mahu, topik itu akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, peserta boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Itu dia cara-cara untuk menyingkirkan 2 topik yang tidak diingini. Jadi siapa yang akan memanah hari ini? Saya. Oh, Pakcik anda. Baiklah, silah ambil posisi anda. Dah ingat ya, nombor berapa tadi ya? 3 dan 8. 3 dan 8. Kalau nak senang, acukan pada bintang yang cantik bersinar di tengah-tengah itu ya. Okey, kalau dah bersedia, silakan. Itu dia, anda telah menyingkirkan nombor 4 sebenarnya ya. Dia tersasar sedikit. Agak-agak sekarang ini nak nombor berapa pula? Nombor 3. Nombor 3 ya? Ya. Nombor 3 ya. Jangan tersasar sekali lagi. Silakan. Oh, tempat pada sasaran. Saya dapat rasakan kemarahan ya bila anak panah itu landing dekat nombor 3. Haa, dapat juga. Baiklah, mari kita lihat topik yang telah anda singkirkan. Yang pertama adalah nombor 4 tadi anda singkirkan warisan Nusantara. Nombor 3, tokoh dan personaliti. Yang ini memang anda nak singkirkan. Betul? Betul. Macam mana perasaan sekarang? Boleh. 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 Bolehlah, terima saja. Terima saja. Baiklah, mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan. Nombor 1, Singapura Ku. Nombor 2, Alam Kita. Nombor 3, Sihat Segar. Nombor 4, Detik Sejarah. 5 persadar hiburan. 6 jelajah dunia. Bolehlah, confirm boleh. Boleh, boleh, boleh. Dan seperti biasalah, anda diberi peluang untuk panggil seorang lagi anggota untuk menolong anda. Kita jemput tampil ke hadapan selebriti-selebriti tuas 13. Tepuk tangan. Pergi, silakan. Nampak itu. Ewan. Ewan menari. Menari. Wow. Mentang-mentang. Nyai sedang menonton? Ya. Buat tarian apa itu tadi? Jawa. Tarian Jawa. Betul ke tak? Tidaklah. Silakan. Sekejap, ya. Helo? Okey, okey, okey. Maaf, nyai baru telefon suruh awak pilih saya. Awak pun makcik dia juga. Silakan, Izian. Okey. Buah orang, baju orang. Tapi kepandaian saya tak kurang. Hebat. Baik, baik. Baik, baik. Seperti legenda Chang Chi. Silakan, Pak Lee. Okey. Awak semua suka main bowling, ya? Ya. Apa kata kita sama-sama strik itu 13 ribu. Silakan, Zuhairi. Okey, mana nyanyi? Hai, nyanyi. Saya nyanyi untuk nyanyi, okey? Pilihlah saya, Zuhairi. Itu semua demi nyanyi. Saya bantu dapat duit demi nyanyi. Baik. Tapi malahnya nyanyi di rumah tau. Yang harus pilih mereka bertiga. Kalau nyanyi itu dah suka, mudah-mudahan terkena di mereka. Mungkinlah. Aura dia. Aura dia. Okey. Dipersilahkan anda bertiga. Boleh bincang nak pilih siapa. Boleh, boleh. Pilihlah. Apa yang paling merasa? Apa yang paling merasa? Semua bergerak dan main bowling. Boleh ada. Dia nyanyi dia pun. Dia nyanyi tau. Dia dah nyanyi. Saya beri sendirian saja. Tapi suara yang paling madu siapa? Saya cintai nyanyi. Saya cintai nyanyi juga. Ya. Jadi kita akan pilih. Baiklah. Baiklah. Dan kita akan berehat seketika kita akan kembali selepas ini dalam Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13 dan inilah dia pusingan yang pertama. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat enam topik yang dipertandingkan dahulu. Itu dia, nombor satu Singapura Ku, nombor dua Alam Kita, nombor tiga Sihat Segar, nombor empat Detik Sejarah, lima Persada Hiburan dan enam Jelajah Dunia. Dah bersedia? Sudah. Boleh? Boleh. Boleh menang? Boleh. Baiklah, mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang pertama. Pusingan pertama. Setiap peserta harus menjawab enam soalan. Setiap soalan ada enam pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap peserta akan menjawab secara individu. Jawapan mereka tidak akan dapat dilihat oleh ahli lain. Setelah semua peserta menguncikan jawapan mereka, Kapten Pasukan akan memilih ahli yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Satu bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Jika ahli yang dipilih mendapat jawapan yang betul, Pasukan akan mendapat satu bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Peserta diberi 15 saat untuk memilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia cara-cara permainan bagi pusingan yang pertama. Senang, kan? Boleh, kan? Boleh, boleh. Selebriti berikan semangat kepada mereka. Boleh! Ya! Baiklah, kalau dah bersedia, mari kita lihat soalan yang pertama dalam topik Singapura ko. Susulan daripada penularan beberapa penyakit berjangkit, sebuah pulau luar pesisir telah dilengkapkan dengan ruang kuarantin pada tahun 1874. Pulau apakah ia? A. Pulau Lazarus B. Pulau Kusu C. Pulau Tekukur D. Pulau St. John's E. Pulau Satumu F. Pulau Sudung Baiklah, lima belasan anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda yakin telah menjawab soalan ini dengan betul? Saya rasa pak cik saya, Ismail. Ismail, anda menjawab D. Kenapa? Topiknya ada perkara penyakit dan berjangkit ini. Saya suspek ini seperti Pulau St. John. St. John ini seperti tempat ambulans di tempat. Selebriti setuju juga? Saya pernah ke St. John untuk kamping pada mendengar dua. Dan antaranya yang telah diberitahu oleh kamp saya adalah dormitori kami di sana. Semuanya dah kirakan bangunan lama. Dari situ saya macam dah fikir mungkin, mungkin itu tempat yang digunakan sebagai satu ruang kuarantin pada satu ketika dahululah. Baiklah, mari kita lihat jawapannya. Tua jawapan yang betul! Antara penyakit berjangkit pada waktu tersebut ialah penyakit cacar ataupun smallpox, cholera dan juga kusta. Dan pada waktu itu juga, ramai yang datang ke Singapura dan membawa penyakit-penyakit itu. Jadi, ia lebih berjangkit. Okey, kita lihat jumlah bintang yang terkumpul untuk soalan yang pertama ini. Empat bintang. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik alam kita. Apakah nama bagi batu batan panas yang cair jauh di bawah kerak bumi? A, asap. B, lahar. C, magma. D, abu. E, kawah. F, kerucut. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda yakin? Makcik saya, Widya. Widya menjawab E. Kenapa Widya? Saya tadi sebenarnya E atau F. Jadi, akhir-akhirnya saya letak kawah. Anda tahu maksud kawah itu apa? Saya tidak pasti. Dalam bahasa Inggerisnya, kawah itu adalah kreator. Kalau Kapten, anda pilih C. Kenapa, Kapten? Sebab saya dulu mengambil geografi. Saya ingat perkataan magma itu adalah batu yang panas dan di bawah bumi kita. Baiklah, mari kita lihat jawapannya. Itu jawapan yang betul, C. Tapi malangnya Kapten pilih orang yang salah untuk soalan yang ini. Tidak mengapa? Mari kita lihat jumlah bintang yang anda kumpulkan. Itu dia, tiga bintang. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Sehat Segar. Minyak mana satukah yang mempunyai kandungan kalori paling tinggi? A, minyak sawi. B, minyak kelapa. C, minyak jagung. D, minyak mentega. E, minyak biji anggur. F, minyak zaitun. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat. Kapten, saya pilih Zuhairi untuk menjawab. Kenapa anda pilih D? Mentega, dia bukan asli. Dia dibuat daripada susu. Dan dia ada banyak-banyak benda di dalam itu. Ada trans fat. Jadi bagi saya, saya rasa dia yang paling banyak kalori. Kalau minyak kelapa itu semua, dia lebih ke arah banyak karbohidrat. Tak silap? Kita akan lihat sama ada teori anda semua betul ataupun salah. Itu dia. Terperanjat tak? Terperanjat. Kita nak tahu sebenarnya minyak zaitun ini mempunyai 135 kalori bagi setiap sudu makan. Dan mentega mempunyai 131 kalori bagi setiap sudu makan. Baiklah. Tidak mengapa. Tiada bintang yang dikumpulkan untuk topik yang ketiga. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Kita ada tiga lagi soalan. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Detik Sejarah. Pada tahun 1997, seekor mamalia yang diberikan nama Dolly telah berjaya diklon buat pertama kalinya. Haiwan apakah ia? A. Kuala B. Kucing Parsi C. Arnak D. Hamster E. Kambing Biri-biri F. Anjing Dalmatian Baiklah. 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Pakcik saya. Ismail, anda yakin dengan jawapan anda? Mungkin saya yakin. Hamster ini selalu kena bahan. Hamster ini selalu kena bahan. Sama seperti mentega tadi kena bahan. H. Ini memang saya dah tonton dokumentari dia dan saya masih ingat lagi kambing yang haiwan pertama yang diklon. Kambing Biri-biri. Mari kita lihat jawapannya. Tua jawapan yang betul. Tidak mengapa, Widya dan Zuhairi telah mengumpulkan 2 bintang untuk soalan ini. Sekarang ini anda telah mengumpulkan 9 bintang. Satu bintang lagi anda mendapat $1,500. Okey? Tapi jangan kumpul satu bintang saja. Kumpul lebih-lebih banyak bintang. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik Persada Hiburan. Setelah berlakon dalam film Crazy Rich Asians, bintang pelakon Henry Golding mula bersinar di Hollywood. Dari manakah asal beliau? A. Luzon, Filipina. B. Manchester, England. C. Sydney, Australia. D. Sarawak, Malaysia. E. Banjarmasin, Indonesia. F. Wellington, New Zealand. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Saya pilih makcik saya. Baiklah. Soalan yang ini makcik senyum lebar, makcik. Anda yakin dengan jawapan anda? 50% sebab saya tak tahu dia daripada Australia atau Malaysia. Tapi saya rasa macam dia daripada Malaysia. Tak silap saya. Ada yang dikatakan yang dia asal daripada Malaysia tetapi membesar di Australia. Mungkinlah kalau ikut firasat, saya akan pilih D. Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu jawapan yang betul. Betullah, makcik anda dan juga Zuhairi. Ini kali anda dah buat betul, Zuhairi. Tak silap saya. Tahniah, tahniah. Ini bermakna anda telah mengumpulkan tiga bintang untuk soalan yang kelima ini. Baiklah, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Di kota manakah terdapat patung The Little Mermaid? A. Zurich B. Helsinki C. Oslo D. Amsterdam E. Stockholm F. Copenhagen Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa sudah pun tamat, Kapten. Kali ini, siapa yang anda pilih? Saya pilih Zuhairi. Zuhairi menyesalkah? Zuhairi menyesalkah? Menyesal seperti tadi. Saya rasa bukan Zurich. Kalau diikutkanlah benda lain, saya rasa Amsterdam agaknya. Ismail, anda pilih F. Kenapa? Saya pernah baca artikel ini. Tapi saya kurang pasti, saya ada Switzerland, Finland, Norway, Holland, Sweden ataupun Denmark. Tapi ada firasat saya adalah Kopenhagen. Mungkin Helsinki kalau saya nak teka. Sebab Finland mungkin banyak ikan. Mungkin. Kalau mana? Bagi saya, saya memang suka tonton The Little Mermaid. Jadi saya fikir balik tentang cerita itu. Dia ada satu ekor burung dalam cerita itu. Jadi bila saya bayangkan burung itu, saya ternampak Stockholm. Tadi anda telah mengumpulkan 12 bintang. Dah dapat $1,500 pun. Tapi kalau anda dapat satu lagi bintang untuk soalan yang ini, anda terus dapat $2,000. Kalau nak tahu jawapannya, mari kita lihat. Itu nampaknya Ismail seorang yang dapat satu bintang. Dan Ismail penyelamat anda untuk mendapat berapa dolar? $2,000. $2,000. Mari kita lihat. Itu dia. 13 bintang yang telah anda kumpulkan. Cukup-cukup saja untuk mendapatkan $2,000. Tahniah, tahniah permulaan yang agak baik. Boleh cuba lagi, semangatkan lagi. Okey? Boleh. Kita akan berehat seketika kita akan kembali selepas ini dalam pusingan kedua dalam Tua 13. Kita kembali dalam Tua 13. Kita sudah pun sampai di pusingan yang kedua. Mari kita lihat jumlah wang yang dikumpulkan oleh kumpulan kita dalam pusingan yang pertama tadi. Itu dia $2,000. Tahniah. Dah bersedia untuk pusingan yang kedua? Sudah. Mari kita lihat cara-caranya. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab enam soalan. Setiap soalan ada enam pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, peserta akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan satu minit untuk bincangkan jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Semoga berjaya. Mari kita lihat jumlah bintang yang telah anda kumpulkan dari pusingan yang pertama tadi. Itu dia $13 bintang. Baiklah, mari kita mulakan pusingan yang kedua dengan soalan yang pertama dalam topik Singapura. Lepas Perpustakaan NLB Lepas Perpustakaan Nasional ialah sebuah lembaga berkanun yang bernaung di bawah Kementerian apa? A. Kementerian Pendidikan B. Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia C. Kementerian Perhubungan dan Penerangan D. Kementerian Pembangunan Negara E. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga F. Kementerian Ehwal Dalam Negeri Baiklah, anda ada empat bintang. Kita akan singkirkan empat jawapan yang salah. Satu Minit Anda bermula dari sekarang. Encik Perpustakaan, kita belajar. Kita baca buku, buku-buku semua banyak. Jadi pendidikan. Perhubungan dan Penerangan. Perhubungan. 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 Kementerian dan Penegara. Perhubungan. Di sekolah ada NLB. NLB datang sekolah. NLB datang sekolah? Perhubungan. Jadi pendidikan. 30 saat lagi. Kita kunci A. Baiklah, kita kuncikan A. Kementerian Pendidikan. Sangat yakin, Kapten. Seorang guru prasekolah, kan? Ya, betul. Kenapa anda pilih A? Perpustakaan, kita pergi sana untuk menambah ilmu. Jadi, itu ada kaitan dengan pendidikan. Dan saya ingat masa sekolah menengah, sekolah rendah, Kadang-kadang, NLB akan datang untuk meminjam buku. Jadi, kalau orang dewasa yang dah bertugas, semua itu bagaimana? Apa kaitannya? Perhubungan. Perhubungan. Mari kita lihat sama ada keyakinan anda itu, boleh pakai atau tidak? Silakan. Itu dia, jawapannya salah. Ya, belajar. Pelajaran hidup. Ya. Tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang pertama ini. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Negara mana satukah yang bebas nyamuk? Baiklah, anda ada tiga bintang. Kita akan singkirkan tiga jawapan yang salah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Okey. Jadi, bebas dari nyamuk. Tak ada nyamuk langsung. Okey, Iceland sejuk. Iceland sejuk. Greenland? Greenland sejuk? Sejuk. Sejuk. Tapi dia jauh daripada negara semua. Dia sendiri. Greenland ada cuaca sejuk tak? Iceland cuaca sejuk sepanjang masa, kan? Tak silap saya, lah. Sebab nyamuk, kalau cuaca sejuk, dia tak berendup. Tak berendup, kan? Tak berendup, kan? Tak berendup, kan? Tak berendup, kan? Kalau Finland? Finland ada berapa cuaca? Finland sejuk, kan? Ada sejap juga. Ada sejap juga, kan? Jadi, kita akan keluarkan Finland, jadi Iceland dengan Greenland. Jadi, bagaimana? 25 saat lagi. Sepanjang masa, sejuk. Kalau awak sayang mud, dia kena sejuk, kan? Iceland. Iceland. Mungkin, ya? Confirm, yakin, tak? 15 saat lagi. Kita kunci A. Baiklah, Kapten. Kita kuncikan A. Kenapa anda pilih A? Iceland sepanjang akan sejuk. Jadi, betul lah sebab mainland, kita tak pasti dia punya suhu tu, cuaca dia. Suhu tu. Suhu tu ada. Suhu tu betul. Suhu tu betul. Suhu pasti. Suhu. Suhu tu betul. Suhu. Suhu tu betul. Aku rasa seperti keadaan. Tapi kalau secara, macam di Cuaca Tropikal, macam di Singapura ini kan? Selalunya kalau musim nyamuk tu, bila? Selalu bila hujan, dan hujan itu pasal musim panas, bahang, kemungkinan dari situ. Mari kita tengoklah len, 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 yang mana satu yang tak ada nyamuk dipersilakan. Tua jawapan yang betul. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya ia adalah satu misteri kenapa nyamuk tidak membiak di Iceland. Tapi ada juga teori yang mengatakan ada komposisi kimia di tanah dan juga air di Iceland yang membuatkan nyamuk tidak membiak. Baiklah, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik sehat segar. Baiklah, anda tidak mengumpul sembara bintang untuk soalan yang ini, jadi satu minit anda bermula dari sekarang. Baiklah. Jadi, mana yang tidak membiak? B. Jadi, anda tidak mengumpul penyakit. C. Saya rasa C. Saya rasa C. Sebab C menyalakan. Sebab hanya sel darah merah saja yang menyalakan oksijen. Saya tak pasti darah putih sangat. Tapi... Jadi, kalau anda memperkenalkan A, mempaksikan sum-sum tulang. Itu memang? Ya, tidak mengandungi hemoglobin. Itu memang pasti. Tapi kita pastikan? Hemoglobin dari pelat sel. Okey, bagus. Jadi, kalau D dikenali sebagai lukocid, lukocid... Itu tak pasti. 30 saat lagi. Betul. Jadi, bentuk yang tidak tetap. Betul. Jadi, antara itu dua, tapi... Jadi, C adalah C. Kita kunci C. Baiklah, Kapten. Kita akan kuncikan jawapannya C. Macam mana anda boleh dapat jawapan C ini? Sepanjang beberapa hari ini, kan? Untuk pertandingan ini sahaja, saya baca banyak trivia. Oh, ya? Jadi, kebayangkannya mengatakan sel darah merah yang bawa oksigen. Cuma itulah kemungkinan sama ada menyalur oksigen ataupun pasal lukocid itu, kan? Kita tak kurang pasti tentang itu. Yang lain semua, kita dah eliminit. Sebab Kapten pun dah tahu tentang ciri-ciri sel darah putih. Jadi, antara dua. Selebriti yang ini ada buat kerja rumah seperti Zohairi juga, tak? Tak boleh buat kerja rumah. Ini sebab saya kerja di Departemen Darah, kan? Betul. Ini dengan bangganya. Ya. C lah jawapannya. Jadi, anda tahu maksud lukocid itu? Memang sel darah putih ada lukocid. Ya. Lukocid. Lukocid. Maksudnya itu apa? Dia sejenis darah putih. Baiklah. Mari kita lihat jawapan yang betul. Dua jawapan yang betul. Tahniah. 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 Tak sia-sia, Zohairi. Buat kerja. Tak tidur malam. Bersengkang mata. Nak telur orang beri dapat RM13,000. Baiklah. Nampaknya anda telah mengumpulkan $500 untuk soalan ini. Wah, hebat. Walaupun tanpa bintang, anda boleh dapat $500 itu. Di sini banyak doktor. Baiklah. Mari kita lihat soalan seterusnya dalam Topik Detik Sejarah. Empire Maya merupakan sebuah kuasa kuno yang terkenal dengan bangunan piramid dan sistem kalender yang unik. Di negara manakah Empire Maya berpusat? A. Chile B. Meksiko C. Brazil D. Columbia E. Guatemala F. Peru Baiklah. Anda mempunyai dua bintang. Kita akan singkirkan dua jawapan yang salah. Baiklah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Siapa pernah dengar Empire Maya? Mayan. Mayan Empire, ya? Mayan Empire. Saya tahu Peru adalah Machu Picchu. Ya, betul. Betul. Jadi, itu bukan Peru. Peru. Peru adalah cermin lagi. Avin keluarkan. México Yaitu �. Sent feedback 6. 잘 Ya, saya masih ada masuk kerasen selepas ini. Tyong jawat selalu kemas bermula-pelu. Sudah а segunda érica atau tidak masuk ke winn? Seseorang yang sebagian. Kadang memb Striker Meksiko. Okey, kita cuba. Kita kunci B, Meksiko. Baiklah, kita akan kuncikan... Pernah nampak piramid-piramid di Meksiko? Meksiko. Saya pernah bermain permainan. Tapi ini ada kena-mengena dengan Meksiko. Boleh pakai ke permainan itu? Boleh pakai. Apa yang anda nampak di dalam permainan itu? Game tahun lama. Oh, lama itu. Pakai kartrej itu. Kalau anda bertiga? Saya berbelah bagi antara Columbia dan juga Guatemala. Sebab Mayan Empire ini, saya ingat pernah tonton dokumenteri dan piramid-piramid itu dikelilingi dengan hutan-hutan macam itu. Dan tak silap saya, Meksiko itu tempatnya macam kuranglah. Ada hutan-hutan, sikit-sikit macam itu. Jadi, saya macam antara Columbia ataupun Guatemala. Tetapi kalau saya harus pilih ikut firasat, mungkin Guatemala. Mari kita lihatlah sama ada Mexico ataupun tidak. Silakan. Itu dia. Nampaknya. Tak apa. Tak apa. Maknanya game yang anda main itu, tahun bila? Sudah tak boleh pakai lagi. Tidak mengapa, tiada wang yang dikumpulkan untuk soalan yang ini. Tak apa. Tak apa. Ada dua lagi. Kumpulkan lagi. Boleh? Boleh. Baiklah, mari kita lihat soalan nombor lima dalam topik Persada Hiburan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, anda ada tiga bintang. Kita akan singkirkan tiga jawapan yang salah. Baiklah, satu minit anda bermula dari sekarang. Okey, siapa? Durian runtuh. Tengok ini. Saya tengok. Saya pernah nampak kampungnya runtuh. Durian runtuh. Ada durian kan? Ya, durian. Tapi tak semestinya kampungnya nama durian. Tak, nama kampungnya durian. Sebab saya tak menonton cerita ini. Jadi, bukan cepedak. Macam bukit cepedak. Tak ada masa lagi. Boleh berbincang lagi? Jadi, macam... Lily yakin. Kalau yakin dia kampung durian runtuh. Sebab durian dia selalu runtuh atau macam mana? 30 saat lagi. Saya pernah nampak kartun ini. Saya tak tengok selalu. Tapi selalu, bila ada kartun ini, Mereka akan babitkan durian-duran di dalam sisi mereka. Betul. Jadi, saya rasa tak pernah nampak nama kampungnya. Tak semestinya kampungnya. Tapi tak semestinya kan? Durian runtuh kan? 20 saat lagi. 20 saat lagi. Jadi, dulu selalu tengok. Okey, ya? Kita kunci C. Baiklah, kita akan kuncikan C. Kapten kan guru prasekolah selalu ke? Onkan Upin dan Ipin... Betul. Saya yang tengok dulu. Oh, anda yang tengok dulu. Izyan, anak anda ketiga-tiga lelaki itu? Upin dan Ipin juga. Takut juga. Anda juga setuju jawapannya? Si kampung durian runtuh. Tapi saya nak cakap sikitlah. Saya suka macam mana akak itu tadi. Bukan bukit cempedak ke? Bukit cempedak. Dia macam rap. Okey, kalau kita dapat jawapannya. Mari kita lihat jawapannya betul ataupun salah. Tahniah, tahniah, tahniah. Tahniah, tahniah. Tahniah, tahniah. Tak sia nonton Upin & Ipin. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500. Baiklah, kita akan lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Ketua, bagaimana yang mempunyai kapal karam pada bendera negaranya? A, Cuba. B, Teutorico. C, Bahamas. D, Jamaica. E. Haiti. F. Bermuda. Baiklah, anda ada satu bintang. Kita akan singkirkan satu jawapan yang salah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Saya tak rasa Jamaica. Saya tak rasa Puerto Rico. Negara manakah yang mempunyai kapal karam pada bendera negaranya? Saya rasa bermuda. Bermuda? Saya rasa. Bermuda? Saya pernah nampak... ...yang teruk dengan Jamaica. Saya tak rasa ada kapal karam. Jadi antara Bahamas... 30 saat lagi. Bermuda. Kapten macam mana? Hanya kerana karam ini bermuda? Saya rasa dikaitkan dengan... Bermuda. 20 saat lagi. Bermuda. Untuk dikaitkan. Tapi... Tak pasti. Tak pasti. Tak pasti. Firasat anda bertiga. Anda ada 10 saat lagi. Tapi anda harus kuncikan jawapan sebelum anda tamat. Okey, kita kunci F. Baiklah. Kita akan kuncikan jawapannya. Macam mana anda dapat jawapan F ini? Sebab bila kita dengar bermuda itu, kita akan fikir tentang bermuda triangle. Dengan banyak kapal dah hilang. Jadi sebenarnya Haiti atau bermuda. sebab bermuda triangle. Ya. Jadi kita... Jadi kita mengikut logik itu. Logik itu. Logik itu. Okey, okey. Sebenarnya bila saya dengar penerangan mereka, ada logiknya. Tapi hati saya katakan Bahamas. Sebab dia pun dekat macam laut-lautan. Baiklah. Kita akan lihat sama ada teori anda berempat itu betul ataupun salah untuk soalan yang terakhir ini. Silakan. Tua jawapan yang betul. Tahniah, tahniah. Memang betul-betul. Durian runtuhlah. Anda telah mengumpulkan $500. Ini bermakna jumlah untuk pusingan yang kedua ini anda telah mengumpulkan $2,000. Dan setakat ini anda telah mengumpulkan $4,000. Tahniah. 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 Bolehlah. Celebeti anda rasa boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Kalau kita nak tahu boleh ataupun tidak, kita akan kembali selepas ini dalam Tua 13. Inilah Tua 13 dan kita sudah pun sampai di pusingan yang terakhir Mari kita lihat jumlah wang yang telah dikumpulkan oleh pasukan kita setakat ini Itu dia RM4,000 Tahniah, tahniah Anda semua dah bersedia Baiklah mari kita lihat cara-cara permainan bagi pusingan yang ketiga Pusingan terakhir Pasukan harus menjawab satu soalan bonus Pasukan diberikan satu minit untuk bincangkan jawapan bagi soalan bonus Pasukan boleh menjawab tanpa pilihan jawapan Jika jawapan mereka betul Mereka akan memenangi $13,000 Jika pasukan perlukan pilihan jawapan Dan jawapan mereka betul Jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua Akan digandakan Semoga berjaya Itulah dia cara-cara permainan bagi pusingan bonus ini Mari kita lihat 8 topik yang anda hendak pilih Itu dia 8 topik Yang mana satukah pilihan anda Mana yang anda lebih yakin Untuk dapatkan Masa ada hiburan Sekarang anda bincang Tapi sebenarnya Yang memanah itu Nak kena ingat ya Pakcik nak kena memanah nombor berapa pakcik Nombor 7 pesada hiburan Ataupun bintang Sila ambil posisi anda Itu dia nampaknya tadi anda tersasar sedikit Topik yang anda daripada pusingan pertama tadi anda nak singkirkan Tapi dia asyik datang Datang kembali ke kumpulan anda itu Tapi mana tahu rezeki anda ada pada topik itu Topik jelajah dunia Dah bersedia? Sudah Mari kita lihat soalannya Ibu kota manakah di dunia Yang terletak paling jauh ke utara Anda mempunyai satu minit Untuk bincang sama ada Anda ingin jawab terus Ataupun anda perlukan bantuan Satu minit anda bermula dari sekarang Utara paling jauh Utara adalah utara Utara adalah utara Utara kan? Jadi Utara adalah atik Saya rasa macam Greenland Terbaca Greenland Ibu kota Ibu kota adalah kapital Utara Ibu kota Ibu kota yang terletak paling jauh ke utara Ibu kota kapital Greenland Saya pun nak terbaca Greenland yang terbaca Ibu kota Terbaca Sekarang saya Terbaca Greenland North Atau... Nol. Tidak. Anda ada 30 saat lagi. Yakinkah? Yakinkah? Kena. Bantuan. Dan bantuan saja. Bantuan. Kita akan minta bantuan. Baiklah. Kita akan hentikan masa dan kita akan berikan pilihan jawapan. A. Oslo. B. Helsinki. C. Reykjavik. D. Stockholm. E. Moscow. F. Copenhagen. Baiklah. Satu minit anda bermula dari sekarang. Ibu kota bukan islet. Bukan... Oslo. Rasya di utara. Rasya di utara. Oslo. Oslo di mana? Betul? Betul. Masalah. Tapi adakah rahsia di utara paling jauh? Betul. Oslo di mana? Norwek. 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 Helsinki di mana? Perhentian. Helsinki di Perhentian. Terpuluh saat lagi. Saya tak nak nampak ada. autonomy Dan Denmark. Aurora. Di mana? Rejjavik. Rejjavik. Dia nak cuba atau... 20 saat lagi. Auralite. 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 Auralite di mana? Itu dekat suit. Okey, saya perlu berhubung. Lagi sepuluh saat. Sebab lagi tujuh saat. Tujuh saat, anda harus kuncikan jawapan anda sekarang sebelum masa anda tamat. C. Kita akan kuncikan jawapannya. C. Tapi akhirnya, kenapa anda pilih C? Reykjavik. Saya tahu di sana, dia sejuk dengan orang akan selalu cakap Dekat di situ, boleh nampak yang Auralite. Saya sejuk lebih ke tempat yang lebih... Lebih kepada pols. Anda pun dah kuncikan jawapannya. Kalau ada rezeki nyai, ada. Kan? Betul. Kalau selebriti. Saya ingat lagi, saya nak bercuti, saya nak tengok Auralite juga. Saya macam bincang bila masa perbincangan itu saya kata, kita pergi yang paling utara sekali. Jadi, kita memutuskan untuk di Oslo, di Norway. Tapi di Oslo tidak ada sebab dia di bandar. Jadi, kita nak kena naik lagi di Norway. Tapi, Helsinki, Finland dan Iceland pun paling utara juga. Jadi, saya betul tak pasti antara tiga. Kalau anda dapat betul, pasti nyai anda bangga. Tapi, kalau anda dapat salah, agak-agak nyai yang suruh ketuk ketampi tak? Tak. Tak, ya? Tak. Apapun anda telah berusaha sebaik mungkin, kan? Betul. Mari kita lihat tuah anda. Silakan. Itu jawapan yang betul! Tahniah! Tahniah! Nampaknya rezeki nyai anda. Tahniah sekali lagi! Tahniah kepada anda. Ini bermakna anda akan membawa pulang 8,000 dolar! Wah! Wang anda yang telah digandakan. Berbaloi. Sangat berbaloi. Tengok, dengar cakap nyai, masuk tuan 13. Balik dapat 8,000. Mana nak dapat? Tahniah! Kami ucapkan sekali lagi. Terima kasih, Zuhaidy kerana membantu mereka. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Kita akan saksikan pada minggu hadapan satu lagi pasukan. Akan cuba nasib mereka untuk mendapat wang tunai sehingga 13,000 dolar. Jadi teruskan bersama kami pada minggu hadapan dalam Tua Tiga Belas! Tua Tiga Belas! Tua Tiga Belas. Terima kasih.